Selamat malam Kapan sih giliran saya jadi narasumber Supaya suara saya bisa lebih Lebih solid Dibandingkan saya jadi Agak beda ya Selamat malam, kamu baru bergabung Mercury Surabaya Par FM Jakarta, Makassar FM Makassar Hantan FM dan Pasar Gema FM Banjarmasin yang baru gabung Dan saya mau ingetin, kalau kamu mau Nanya tentang networking Itu apa? Pentingnya apa? Dan berbagai kendala yang kamu alami Boleh WhatsApp di 089676 892 892 Sekali lagi, WhatsApp di 089676 892 892 Dan saya mau lanjutin Obrolan kita tadi Mbak Nervous Takut terima undangan Satu orang Mungkin kalau Begitu nyampe ke satu acara Apa sih yang harusnya Kita lakukan Atau apa yang harus disiapkan Wajar sih misalnya, aduh Terus ada dress code pula Harus pakai baju Ina Eagle segala maco Atau maksa-maksa yang undang Boleh dong, ada satu lagi dong Nanti gimana dong, aku bingung dong Gimana caranya bisa Ngeblend, berbaur gitu ya Sebenarnya kan itu kesempatan ya Karena kan diundang itu adalah Suatu Privilege ya, keistimewaan gitu loh Dan menghargai yang Mengundang gitu Terlepas dari bahwa kita punya name card Atau nggak punya name card Intinya sebenarnya kan kita Datang ke situ Ingin menambah teman gitu Pede aja sebenernya Dari sisi pede ya Enak aja mbak Gampang mau gitu Gimana loh, pede gimana gitu kan Wajar sih misalnya Awalnya bisa Mengalahkan atau Mengatasi ketidakpedean itu Tentu ada caranya Misalnya ketika kita datang Ada registrasi kah? Atau ada hostnya Atau ada yang terima gitu kan Kenalkan diri Halo, terima kasih Saya Richie gitu kan Terima kasih sudah diundang Saya dari ini, 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 ini Terus kita lihat dong Oh itu ada yang sedang bicara Ada segala macam Ada yang sedang Apa ya namanya Diskusi Ada yang sedang nonton bareng Ada yang sedang makan mungkin gitu kan Gimana kita jump in Atau kita masuk ke dalam Pembicaraan yang tidak sok kenal Sok deket banget juga Terus gak yang Krik-krik gitu kan Aduh ini Lontarkan sesuatu Terus kayaknya gak nyambung Habis itu kita langsung Bek Ada-ada diam aja deh Daripada nanti Garing Karena batasnya juga tipis banget Antara sok kenal Sama kayak Pede banget Iya kan Pertanyaan-pertanyaan Yang sebenarnya global Yang Jangan Sara Tentu Dan Topik yang misalnya Pertanyaan Weather Itu kan Sangat umum ya Cuaca gitu ya Eh kok Hari ini Kayaknya anginnya Bertiap kenceng banget ya Gitu Biasanya Kalau jam segini nih Hujan Kira-kira hujan deras gak ya Kayak gitu-gitulah misalnya Atau Kemarin gak disangka ya Tarannya panas banget Misalnya kayak gitu kan Terus orang lain mungkin Merespon gitu Terus Kalau misalnya mereka tanya Dari mana Kita ceritakan juga Saya dari sini-sini Bukan dibilang Jangan bilang dari tadi gitu Jangan loh ya Dari mana dari tadi Gitu ya Masa ditinggal itu Oh ya oke sih Ya Jadi Memang kita Langkah-melangkah Untuk Bersalaman Berinteraksi Mempernelahkan diri Dan itu gak mudah sih Ya Gimana caranya Ya gak usah Membungkuk Terus Kayak mengibah gitu Ya santai aja Apalagi tuh Undangannya misalnya Sebenarnya Gathering Enak sekolah Atau gathering Di kampus Atau di Kerjaan Itu kan agak casual ya Gitu Gak usah yang Ede banget juga Gitu kan Kejaan yang disempurnakan Gitu kan Kita liat juga kan Halo Selamat malam Dari mana nih Gitu kan kan Enak juga Nah memang itu Harus dilatih Gimana caranya sama temen Dua tiga orang Eh pora-poranya gue lagi diundang nih Gitu Gimana caranya Biar kelihatannya gak Garing ya Atau gak yang malu-malukin Gimana nih Tapi kita harus Mulai Harus mulai Membiasakan Yes Jangan nanti Misalnya Kita udah berkali-kali Kegiatan dateng Ternyata Mau joke aja Atau gak nambah temen Akhirnya Atau Oke dateng berdua Bertiga Misalnya kan Gerombol-gerombol Diundang dari Perusahaan apa Atau dari kampus apa Gitu Jadi dateng satu acara Bertiga Pulangnya bertiga juga Maksudnya gak nambah jadi Enem atau nambah sembilan Atau jadi dua belas Gitu kan Sampai sekarang Eh kita mencari yuk Lu ke pojok kiri Kamu ke kanan Misalnya aku ke tengah-tengah nih Nah kita challenge masing-masing nih Kita coba untuk Beradu nih Gitu kan Bisa dapet berapa kartu nama Bisa dapet berapa kartu nama Atau berapa konteks Kan sebenarnya di acara-acara Kayak ice breaking juga Kayak gitu tuh Ya kan Coba kanan kiri depan belakang Dari mana asalnya segala macem Nah itu kan kalo memang lagi kegiatan Betul Nah kalo ada sesuatu acara misalnya tadi Misalnya Pensi ke Atau Gathering Atau segala macem gitu Aku mau coba Gimana cara untuk memperluas Karena Jujur Networking is a king Networking is a king Oke Dan Saya mau nanya abis ini ya Abis ini saya akan nanya Yes Seberapa penting networking buat kita Karena kan tadi udah bahas ya Ngomongin soal situasinya nih Ya Tapi mungkin beberapa orang Ya kalo misalkan Kenalan-kenalan gitu Ya bisa nanti lah Kapan aja bisa Bisa gitu ya Dan Semoga ini bisa menggelitik Yang ngerasa Networkingnya penting Networking is a king loh Kalo kata Mbak Vivid Jadi ini abis ini kita bahas ya Jangan kemana-mana power people Tetep di PowerTalk InspiraBetanto Bersama saya di Cipirijan Dan Mbak Vivid Harga Rini